Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini proses menjala masih berlangsung tapi kali ini saya mau ngopi dulu kita mau ngopi kopi Toraja seperti biasa di Seantero kopi Indonesia kita mau bikin kopi di pinggir kali Cisoka apakali apa namanya saya lupa namanya pokoknya nantilah saya taruh disini kameranya oke sambil menunggu ikan-ikan datang kita bikin kopi dulu kopi Toraja ini salah satu kopi favorit saya dari dulu sampai sekarang karena saya tidak suka kopi yang manis karena kenapa karena saya sudah manis kita bikin santai aja jadi sambil kita ngeliat orang lagi nyari emas tuh ngadulang emas kalau kita mah enggak usah cari emas kita cari kopi gratis aja ini kalau saya taruh disini kelihatan gak ya kembali lihat kameranya ini gak kelihatan gak oke kita bikin kopi kopi Toraja Robusta Toraja Seantero Kopi Indonesia salah satu referensi kedai kopi yang teman-teman wajib ini gak kelihatan apinya ya tapi sebenarnya ada apinya ini nanti saya buktikan setelah saya turunin airnya tuh bunyi dia miring kita isi dua kita isi dua takutnya teman kita mau juga bunyi dia bunyi dia kopinya kita tuang mantap mantap wih mendidih sekarang saya bingung cari alasnya ngopi dulu ngopi sudah mau mendidih ya bentar lagi mendidih kita akan cari alas dulu ini saya bawa begini nanti kita berenang rumah panas ya di datar dia punya ini kompor kita siapkan ada gelas gak ada mendidih mendidih airnya nanti kita kalau mau ngopi itu ceritanya kita turun dulu berenang baru ke atas baru ngopi mantap lah mendidih ini karena angin yang bawah ya jadi apa namanya ini sudah mendidih ini saya lihatin ya airnya sudah mendidih ini sudah mendidih kan tinggal kita gaskan kita gaskan tuang kopinya ya selamat menikmati teruk karena alas tidak ada kita pakai peci buat apa itu? buat pegang ini panas? pakai apa? ini ada kainnya tapi panas oh pakai ini saja ini ada daun sudah ada kita matikan dulu kalau kurang kita bikin lagi pas banget airnya kita sudah menangkut kita sudah menangkut ini ada yang teruk kita sudah menangkut ini ada yang teruk lainnya coba dudun kenapa wajah wuih wanginya aromanya aromanya arosnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap kopi jadi kalau teman-teman mau tahu kenapa saya bawa-bawa panci ya begini kopi biar gratis terus dibawa kopi ya kan kita masak sendiri udah oke banyakin tadi kopinya sengaja biar berasa kopinya kita pentelin ya kan biar berasa kopinya sudah jadi tuh mamang udah siap menyeduh ngopi dulu tuh lihat sahabat virus lihat dong logonya ngopi dulu ngopi dulu kesaharian sahabat virus kalau ada di rumah ayo mantap tapi kali tapi kali menikmati bahkan ada jeruknya udah kopi tuh rajanya tuh oke saya mau nyamperin sahabat virus kesana sebelum saya ngopi ya kopinya nanti saya taruh di bawah biar suasana ini dapat alamnya saya seumur-umur dalam mungkin ngopi eh udah lama banget ngopi eh maksudnya bisa ayo dah si mama ngelak dalam ayo mama 2004 saya terakhir ngopi ah berarti nih jangan diminum kalau itu jangan saya aja nanti yang habis saya mah dua juga aman tenang aja nih kita taruh kopinya disini saya mau nyelam dulu peci dicopot eh mamah kebesaran ini kebesaran ini saya bawa-bawa terus ini dapet lah seninya mah ini gede nya apa ini pokoknya mah tuh sahabat virus tuh nggak dong nggak pakai gula lah mau minum kolak tuh oh itu ada tuh apa namanya biji apa batu mustika kalici kaso batu mustika kalici saki kaso kaso wah tuh pas tuh kalau gitu tuh ini namanya pentol sakarapmu betul merah ada badar besi merahnya di atasnya tuh iya iya betul di bagian atas ya kalian tentu aja di antar kalung ya terhasil deh terhasil deh karimu ada interesting ada di bawah di bawah di bawah ketirah sebelum si di bawah di bawah di bawah lebih di bawah ketirah di bawah alamak mandik ikan gede-gede itu ya tapi kan kalau ke disamperin mau ke pokokan kabur ya Hai kita kuat-kuat berbuk gitu lho kita berbuk itu ikan ikan apa itu biawak bukan bapaknya enggak ikan kalau disamperin mah sabur ya sabur balik Oh iya bener buat cuci ya tu takkan juga dalam pergilah lagi kan tempat cuci ni tempat cuci selamat menikmati ini jaman kecil dulu suka begini kita loncat-loncatan ini suasana mahal nih guys oke sahabat neng karena judulnya kali ini ngopi di pinggir sungai atau di pinggir kali makanya kita ngopi nih bismillahirrahmanirrahim ini enaknya kopi yang bubuk begini nih oke sahabat daeng setelah ini kita bikin part kedua ya biar durasinya gak terlalu panjang berenang dikali Picasso oke sampai ketemu lagi salam kopi gratis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap kita mau berenang mau loncat-loncatan lagi di situ tuh bareng sama si mamang atau si abah